Intro Jadi ilmu olahraga ini merupakan sebuah ilmu yang multidisiprin Dia hampir melibatkan seluruh kegiatan keilmuan Baik itu kedokteran, hukum, kemudian pendidikan, budaya Karena kalau kita berbicara olahraga itu pada akhirnya itu tidak hanya pada persoalan fisik Tapi yang kita bahas ini nanti lebih pada persoalan mental Dalam upaya membangun tradisi yang kuat bagi masyarakat itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja Harus ada campur tangan pemerintah atau hadirnya negara di dalam urusan olahraga ini Karena pada akhirnya juga olahraga ini menjadi kontribusi yang besar Terhadap citra atau branding image negara di mata internasional Dulu kita punya petinju Elias Mikal Itu di Asia Pasifik yang menaruh namanya Kesan adalah Rudy Hartono dan Jim Swigek pada waktu itu Memang merajai All England dan All England sendiri hampir disiarkan ke seluruh penjuru dunia Nah sesungguhnya apa dibalik olahraga ini kemudian menjadi dunia Itu karena kita lihat pada akhirnya olahraga ini merupakan satu yang dapat mendatangkan bisnis Maka disitu yang terlibat Yang terlibat itu tidak hanya negara tetapi juga pengusaha Jogja sudah mulai mendung-mendung Kemarin hujan lebat sama petir ini Prof Iya makanya Selamat siang Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam dari mana ini Dwi Prof Bantul di Jogja Bantul sama-sama Jogja Selamat hari Dwi Prof Bayinya siapa yang nangis Anak saya Prof Oh Umur berapa Ngantuk Prof Umur berapa tahun ini Prof Sembilan bulan Oh baru sembilan bulan Wah Oke Prof Keluarga Muda Itu disuruh mimik ibunya itu Iya Prof baru diminumnya Prof Iya Itu ibunya diganggu kali bapaknya Prof Bapaknya tadi malam Mendahului biasanya bapaknya itu Bu Gale Bu Gale di mana Bu Gale Saya di Sleman Prof Oh di Sleman Ada orang becah juga ya Iya Ini siapa mas sesua kita kecil ini Fotonya anaknya Mas Dwi Anak saya Prof Bapaknya kempengnya nanti saja Selamat siang Prof Iya selamat siang Dari siapa Chandra Prof Dari mana Bu Chandra Dari Jogja Prof Dari Bantul Oh sama dengan Mas Ari ya J Dari aspek sosiologis Kita melihat olahraga itu Di negara lain Merupakan tradisi Dan ya dipetik prestasinya Kita olahraga yang dipertandingkan itu Biasanya Belum Kita ambil sebagai prestasi Makanya Banyak olahraga yang Belum menjadi tradisi Nah karena belum menjadi tradisi Akhirnya kita Tersiot-seiot membangun prestasi Dari olahraga yang dipertandingkan Di tingkat internasional Itu perspektif yang pertama Perspektif yang kedua Saya juga melihat Bahwa olahraga ini Juga sebagai salah satu sumber Mata pencaharian Sehingga Di satu pihak Meninggikan prestasi Di satu pihak Ya bertanding kalah Tidak apa-apa yang penting Dapat uang Tinju misalnya Atau apa saja lah pertandingan itu Jadi Boleh dikatakan ya Sebagai profesi lah Olahraga Sebagai satu profesi Kemudian yang ketiga Kita juga melihat bahwa Olahraga itu Sebagai alat politik Sebagai alat politik itu Karena Penggemar olahraga itu Dapat mendorong Pencitraan seseorang Dan juga dapat digerakkan Untuk Ke meja-meja Pemilihan Jadi itu perspektif politik Yang sekarang ini Menjadi marah Tidak hanya di Indonesia Sampai di seluruh dunia Saya sendiri melihat langsung Di Perancis misalnya Bahwa Para supporter-supporter ini Yang kemudian juga Punya keluarga Punya saudara Dapat membangun Satu Ideologi Politik Tertentu Atau mendukung Karena mereka juga Dibiayai oleh Para Cukong-cukong Atau oleh Para politikus Yang ingin Memanfaatkan Suara Mereka Untuk Mendukung Politik Kemudian Dari perspektif Ekonomi Olahraga Juga Sebagai Komoditas Jadi Olahraganya Tidak penting Yang penting Dagangannya Laku Apakah Pedagang Kok Pedagang Bola Pedagang Rakyat Pedagang Pakaian Olahraga Kita lihat Tidak menjadi Soal Di situ Karena Olahraga Ini Betul-betul Dijadikan Pengertian Komoditas Ini Kita Juga Melihat Bahwa Olahraga Itu Juga Perspektif Judi Perjudian Kita ingat Pada Waktu Ada Megara Amerika Latin Saya lupa Itu Argentina Atau Brazil Yang Karena Dia Bunuh Diri Pada Waktu Sepak Bola Dan Cukongnya Kalah Beberapa Saat Kemudian Dia Mati Di Bumbak Jadi Perspektif Olahraga Itu Tidak Hanya Prestasi Tapi Mempunyai Banyak Dimensi Kemudian Selain Judi Kemudian Juga Komoditas Olahraga Itu Juga Ada Aspek Aspek Yang Lebih Dari Sekedar Politik Tapi Huliganisme Saya Nonton Sepak Bola Di Kota Tottingham Waktu Itu Ya Kita Takut Saja Karena Pada Saat Yang Sama Tahun 90 Waktu Itu Di Inggris Ada Skyhead Mereka Yang Anti Terhadap Masuknya Emigran Atau Orang-orang Yang berkelip Berwarna Sehingga Sepak Bola Atau Olahraga Itu Sebagai Ajang Untuk Kekerasan Nanti Yang Saya Jelaskan Mengenai Bagaimana Kekerasan Dan Kemudian Aspek-aspek Rasial Aspek Etnisitas Itu Mempengaruhi Prestasi Ataupun Juga Mental Daripada Para Pemain Ini Setelah ini Saya jelaskan dulu Perspektifnya Kemudian Juga Olahraga Itu Mempunyai Aspek-aspek Education Ya Seperti Corona Sekarang Ini Saya Misalnya Bersama Keluarga Melakukan Dede Atau Berjemur Ya Mungkin Juga Tidak Melawan Corona Tetapi Setidaknya Tubuh Kita Ini Menjadi Sehat Karena Imunnya Tertambah Atau Menghidupkan Imunitas Jadi Terkadang Orang Simpang Siur Di dalam Memahami Kita Berjemur Atau Makan 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 Misalnya Teh Dan Lemon Atau Makan Jamu Kunir Dan Temulawak Misalnya Jadi Pada Prinsipnya Itu Kita Ya Early warning Ya Safe Before Jadi Apa Setiapain Sebelum Hujan Maksudnya Begitu Jadi Kalau Kita Berhadapan Langsung Dengan Corona Ya Kalau Corona Ini Kan Saya Pikir Gak Hanya Satu Jenis Banyak Jenis Ada Yang Ganas Ada Yang Setengah Ganas Ada Yang Anak Cicit Ada Yang Simbah Simbah Belantongan Belantongan Itu Rajanya Jadi Tergantung Kita Dihinggapi Oleh Virus Yang Mana Jadi Olahraga Itu Juga Perspektif Edukasi Seperti Sekarang Anda Itu Belajar Itu Kan Olahraga Itu Dalam Pengertian Edukasi Itu Sebagai Salah Satu Cara Agar Supaya Masyarakat Tanggap Terhadap Pentingnya Kesehatan Di Dalam Kehidupan Sosial Juga Perspektif Yang Lain Selain Komoditas Kemudian Kita Kemarin Membahas Tentang Prestige Banyak Olahragawan Ya Bukan Olahragawan Banyak Orang Yang Berolahraga Karena Ingin Memamerkan Sepedah Saya Sendiri Waktu Muda Juga Gitu Mamer Sepedah Kemudian Tapi Karena Itu Memang Selalu Di Eje Oleh Teman Atau Katakanlah Saya Sekarang Belajar Sudah Mendalang Katakanlah Wayangnya Itu Kalau Prodomas Itu Diketawakan Sama Orang Profesor Kayaknya Orang Teman Ecek Gembrong Mesti Harus Berunggu Jadi Itu Prestige Olahraga Itu Juga Semacam Prestige Dan Dalam hal-hal Tentu Memang Kita Ingin Menunjukkan Itu Kalau Pakaiannya Pakaian Yonex Atau Pakaian-pakaian Yang Produk Nike Misalnya Ataupun Juga Ya Kalau Enggak Merk Terkenal Di Olah-olah Kita Ini Di Apa Ya Semacam Karena Itu Prestige Sosial Jadi Kita Ikuti Sajalah Cara Kita Bergaul Sepeda Juga Begitu Saya Dimarahi Sama Istri Saya Karena Beli Sepeda Yang Harganya Lebih Mahal Daripada Sepeda Motor Yang Meskipun Sekarang Sepeda Itu Saya Pakai Tapi Syukurlah Anak Saya Sudah Gede Sudah Sekolah Bisa Dipakai Bisa Dibayangkan Kita Beli Sadel Harganya Hampir Satu Sepeda Kalau Kita Beli Di Pasar Itu 1.250.000 Bikinan Itali Itu Tidak Masuk Akal Tetapi Untuk Pamer Testis Itu Satu Kebanggaan Tersendiri Itu Yang Tidak Dibahas Di Dalam Banyak Buku Yang Serakhir Yang Kita Lihat Adalah Perspektif Olahraga Dalam Apa Dalam Sebut Pandang Kita Sebagai Popularitas Karena Karena Apa Itu Olahraga Sangat Ekstrim Sangat Ekstrim Di Tempat Apa Jatuh Di Bidang Apa Saja Saya Di Bidang Seni Misalnya Ya Kalau Hanya Menggambar Mandarin Monroe Atau Apa Berpakaian Itu Soal Biasa Tapi Bagaimana Kalau Kita Menghadirkan Yang Pakainya Dilocitin Semua Pelanjang Dan Sebagainya Itu Lebih Ekstrim Dan Di Olahraga Juga Sama Di Dalam Performing Arts Kita Sering Melihat Tiba-tiba Orang Bertelanjang Dada Ya Tau Ingin Bertelanjang Dan Berjalan-jalan Di kota Ya Pada Waktu Kita Melihat Sepak Bola Antar Klub Di Eropa Itu Kan Ada Juga Laki-laki Yang Telanjang Lari-lari Ketengah Lapangan Atau Perempuan Yang Protes Itu Semuanya Adalah Ya Untuk Membangun Popularitas Yang Dimulai Dari Sesuatu Yang Kecil Tapi Kalau Kita Melihat Dalam Olahraga Ekstrim Itu Karena Olahraga Ini Sangat Spesifik Dan Ekstrim Maka Tidak Setiap Orang Dapat Melakukannya Dan Nyawa Terjun Dari Ketinggian Tanpa Menggunakan Parasit Yang Meskipun Di tengah-tengah Ditolong Teman-temannya Atau Berjalan Antara Niagara Kanada Niagara Amerika Hanya Seutas Tali Tanpa Pengaman Ada Di Grand Canyon Antara Satu Jurang Dengan Jurang Lainnya Tanpa Pengaman Atau Juga Memanjat Teping Memanjat Teping Yang Begitu Sangat Curam Dia Pun Berhasil Sampai Kesana Tanpa Ada Pengaman Sedikit Pun Jadi Membangun Popularitas Itu Sekaligus Tadi Juga Perfeknya Macem-macem Bisa Prestige Bisa Juga Komoditas Tetapi Juga Di dalam Hal ini Kita Melihat Bahwa Olahraga Itu Memang Kemudian Mempunyai Power Olahraga Sebagai Kekuatan Untuk Membangun Berbagai Macem Aspek Sekarang Yang marah Di luar negeri Itu Sebagai Aspek Politik Bahkan Kalau Ada Hal-hal Yang Bersifat Kekerasan Oliganisme Dan Lain-lain Itu Sudah Bercampur Dengan Persoalan-persoalan Politis Apalagi Itu Antar Distrik Antara Kepatian Antara Provinsi Dan Lain-lain Baik Itu Kesimpulan Dari Matakulia Yang kita Jelaskan Pada Minggu Kemarin Sekarang Ini Saya Akan Memfokuskan Pada Prestasi Olahraga Yang Dihubungkan Dengan Latar Belakang Kebudayaan Yang dimaksud Adalah Bahwa Latar Belakang Kebudayaan Itu Berupa Biasanya Rasial Etnik Bahasa Dan Kemudian Termasuk Fisik Di situ Maka Di dalam Pertandingan Itu Ada Semacam Prejudice Sakwasangka Ada Semacam Kesalahpahaman Historis Ada Semacam Superioritas Etnik Atau Superioritas Rasial Jadi Pertandingan Itu Sendiri Hanya Menunjukkan Superioritas Itu Sendiri Bangsa Jerman Itu Menang Karena Memang Superioritas Tinggi Pernah Punya Hitler Yang Kejam Dan Kemudian Merasa Menjadi The First Rasial Top In The World Bangsa Arya Yang Sampai Sekarang Bermusuhan Dengan Kaum Pahyudi Itu Ya Kaum Yahudi Maksudnya Nah Latar Belakang Rasial Begitu Itu Berpengaruh Terhadap Bagaimana Kita Bertanding Karena Pertandingan Itu Semacam Pertandingan Kecerdasan Pertandingan Fisik Kita Misalnya Dengan Pemain-pemain Dari Cina Kalau kita Kalah Mesti Dibilang Kalah Awu Kalah Awu Yang dimaksud Itu Adalah Kalah Sembarang Sehistoris Nyo Kalah Wong Nyo Kalah Keuletannya Kalah Kayak Gitu Jadi Itu Yang dimaksud Dengan Latar Belakang Kebudayaan Mempengaruhi Prestasi Olahraga Maka dari itu Kalau Kita kalah Pulang Sepak Bula Dengan Vietnam Kalah Dengan Thailand Kalah Dasar Mental Tempe Tempe Tahu Karena Makan Hanya Cuma Tempe Tahu Jadi Itu Yang dimaksud Dengan Apa Klater Belakang Budayaan Itu Mempengaruhi Orang Di Dalam Berkanding Tetapi Begitu Kita Melawan Negara Negara Yang Seperti Malaysia Yang Pernah Di Dalam Masalah Politik Kita Ganyang Malaysia Misalnya Atau Kita Lebih Besar Karena Penduduknya 250 Juta Lebih Pulaunya 17.000 Nah Semua Itu Kemudian Berimpak Berdampak Pada Psikologis Atau Mental Para Pemain Untuk Lain-lain Maka Dari Itu Kalau Kita Bermain Dengan Katakanlah Inggris Katakanlah Dengan Itali Begitu Orang Kulit Putih Itu Sejak Awal Sudah Dilihat Sebagai Ras Yang Unggul Ras Nomor Satu Dan Sebagainya Sebelum Pertandingan Sudah Kalah Disitu Maka Sering Kita Berpikir Bahwa Latar Belakang Etnisitas Dan Rasial Itu Sangat Berpengaruh Meskipun Meskipun Kita Pernah Mengalahkan Rusia Tahun 60-an Masih Kita Bisa Lihat Rekamanya Itu Karena Ada Bung Karno Dan Bung Karno Menyejajarkan Kita Dengan Rusia Yang Sangat Besar Itu Dan Sebagai Sahabat Jadi Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Rusia Itu Kamu Teman Saja Kota Masih Desa Seperti Kota Surakarta Sehingga Ada Secara Psikologis Mempengaruhi Mempengaruhi Dalam Kita Bersikap Dan Itu Mempengaruhi Dalam Prestasi Jadi Apakah Itu Menentukan Ya Tidak Menentukan Maksudnya Bahwa Itu Berpengaruh Atau Berefek Terhadap Prestasi Seseorang Kalau Kita Berhadapan Coba Kita Lihat Misalnya Argentina Dengan Brasilia Melawan Eropa Eropa Sudah Minder Begitu Mendengar Brasilia Dalam Sepak Pula Sudah Minder Karena Ada Pele Waktu Itu Kemudian Ada Maradona Di Argentina Sehingga Wah Ini Sekarang Ada Ronaldo Yang Merajai Lapangan Rumput Itu Dengan Sendirinya Ada Efek Atau Dampak Yang Begitu Sangat Kuat Di Dalam Diri Seseorang Terhadap Kebanggaan Itu Oleh Karena Itu Amerika Ya Meskipun Olahraganya Tidak Berkembang Secara Baik Tetapi Nasionalismenya Sangat Tinggi Dan Mulai Sekarang Kita Lihat Amerika Sudah Mau Meningkatkan Citra Olahraganya Dibandingkan Teknologi Karena Mungkin Yang Di Dalam International Politics Disebut Sebagai The Soft Power Diplomacy Jadi Olahraga Juga Sebagai Soft Power Sebagai Kekuatan Yang Dapat Menggalang Opini Dunia Yang Dapat Meningkatkan Brand Image Atau Citra Suatu Negara Suatu Bangsa Maka Olahraga Kemudian Menjadi Andalan Juga Di Dalam Membangun Hubungan Antarbangsa Kita Kita Juga Menghabiskan Banyak Dana Kemudian Juga Banyak Pelatihan Pelatihan Dan Kemudian Juga Pembinaan Itu Disebabkan Karena Itu Dibutuhkan Oleh Negara Untuk Mendukung Citra Image Politik Sebagai Bangsa Yang Berkualitas Ya Karena Negara Itu Juga Akhirnya Berpulang Kepada Persentu Persen Kepada Bangsanya Karakter Bangsa Itu Menjadi Sangat Potensial Diperhitungkan Di dalam Politik Internasional Dan Olahraga Merupakan Salah Satu Unsur Salah Satu Saja Salah Satu Unsur Yang Dapat Membangun Karakter Suatu Bangsa Dan Disitu Kebudayaan Itu Sangat Dominan Di dalam Upaya Untuk Membangun Karakter Dan Membangun Prestasi Olahraga Dan Juga Akhirnya Apa Karena Itu Hubungan Rasial Maka Kalau Di Masa Lalunya Ada Peperangan Ya Kemudian Ada Apa Istori Atau Istori Yang buruk Sejarah Yang buruk Itu juga Terbawa Di dalam Hubungan Olahraga Misalnya Zidan Misalnya Zidan Berdah Juga 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 Diduli Oleh Temannya Atau Oleh Musuhnya Itu Karena Itu Persoalan Rasial Yang saya Sebutkan Tadi Itu Karena Latar Belakang Budaya Yang berbeda Dapat Mengakibatkan Dampak Atau Efek Efek Pada Diri Seorang Pemain Termasuk Juga Dalam Prestasi Ya Saya rasa Begitu Kalau ada Yang bertanya Karena Waktunya Sudah Dilingatkan Silahkan Ya Ada Yang bertanya Untuk Saya Prof Ya Dari Dari UNS Prof Soko Nugroho Ya Semua Dari UNS Ini Dari Solo Solo Saya Juga Orang UNS Ini Bagaimana Kalau Perspektif Politik Itu Seringkali Kita Terjebak Di Dalam Di Dalamnya Kalau Ada Sebuah Bagaimana Kita Bisa Mempertahankan Prinsip Prinsip Fair play Yang Inti Dari Olahraga Itu Kalau Kita Terjebak Di Dalam Perspektif Politik Dalam Olahraga Itu Bagaimana Bisa Olahraga Itu Tidak Bisa Multidisiplin Dan Selalu Banyak Kepentingan Banyak Interes Yang Ada Disitu Kalau Kita Lihat Pertandingan Pertandingan Kecil Sajalah Antar Klub Misalnya Itu Kan Kita Di Belakang Bermain Kita Itu Maksudnya Banyak Orang Yang Bermain Di Dalam Itu Memasukkan Tulang Atau Nanti Kami Butuh Supaya Menjadi Bapak Sejarah Menjadi Juara Dunia Tolong Negara Lain Negara A Negara B Anda Ngalas Saja Nanti Saya Bayar Dengan Sekian Triliun Begitu Ya Mana Orang Tidak Tertarik Uang Juga Dia Berjuang Itu Demi Negara Demi Negara Tapi Terkadang Juga Itu Kan Ada Unsur Itu Maksudnya Jadi Tidak Bisa Olahraga Itu Selalu Menjadi Tarik Menarik Yang Besar Hanya Saja Memang Tarik Menarik Yang Besar Itu Akan Bisa Dapat Dikurangi Apabila Campur Tangan Negara Campur Tangan Negara Dalam hal Ini Negara Tidak Usah Ngurusi Secara Administratif Misalnya Tetapi Tidak Mungkin Karena Itu Pada Akhirnya Diseret Juga Kedalam Bisnis Kedalam Komoditas Tadi Sehingga Semua Merasa Berkepentingan Dan Semua Merasa Itu Dapat Menyumbangkan Aset Baik itu Aset Politik Maupun Aset Ekonomi Sehingga Saya Merasa Tidak Akan Pernah Hilang Olahraga Itu Sendiri Kalau Melihat Perkembangan Terakhir Ini Justru Banyak Terseret Kalau Dahulu Itu Judilah Paling Banyak Judi Kemudian Ya Sokok Menyokok Itu Tapi Sekarang Sudah Pada Aspek Politis Tapi Yang Terakhir Adalah Aspek Ideologis Peristiwa Skyhead Atau Holigranisme Di dalam Sepak Bulan Di belakangnya Bukan Soal Karena Anak-anak Nakal Kemudian Melakukan Kekerasan Atau Membuli Teman-temannya Atau Pemain Di Lapangan Tidak Itu Semuanya Di belakangnya Ada Aktor-aktor Yang Memainkan Peranan Yang Besar Meskipun Hal itu Tidak Terbuka Tapi Kalau Nihak Komentar-komentar Dan Kemudian Kita Lihat Di Media Sosial Kemudian Banyak Pihak Yang Bercampur Atau Berkepentingan Di Olahraga Jawabannya Begitu Jadi Tidak Teril Olahraga Tidak Teril Dari Politik Karena Olahraga Itu Sediri Didukung Oleh Politik Dan Ekonomi Ya Terima kasih Tidak